Kampung Urug terletak sekitar 48 km dari ibu kota Kabupaten Bogor dan warga setempat menyebutnya Lembur Urug. Kampung adat ini tempatnya berada di Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dikenal sebagai tempat tinggal kelompok masyarakat yang masih mempertahankan peradaban dan nilai-nilai tradisi. Ciri khas kampung ini adalah rumah panggung bergaya tradisional dan pola hidup yang sangat kental dengan kebudayaan Sunda. Kampung ini berada di lareng bukit sehingga jalan untuk menuju kampung ini sangatlah terjal sempit dan berkelok. Selain itu, ada banyak fakta menarik lainnya dari kampung Urug ini yang patut untuk dibahas. Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest tentang apa selanjutnya yang akan kami bahas lewat kolom komentar. Insya Allah kami akan membahasnya. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai serana penambahan wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan. Dan berikut beberapa fakta menarik tentang kampung Urug. Asal-usul Masyarakat Kampung Adat Urug Masyarakat Kampung Urug menganggap bahwa mereka berasal dari keturunan Prabu Siliwangi, Raja di Kerajaan Pajajaran. Bukti dari anggapan tersebut diantaranya menurut seorang ahli yang pernah memerisah konstruksi bangunan rumah tradisional di Kampung Urug, yang menemukan sambungan kayu di rumah tersebut sama dengan sambungan kayu yang terdapat pada salah satu bangunan di Cirebon yang merupakan sisa-sisa peninggalan kerajaan Pajajaran. Di kampung ini terdapat sosok yang jadi leluhur kampung yang sangat disegani, yaitu Mbah Buyut Rosat. Saking disegani-nya, masyarakat tidak ada yang berani menyebut namanya, katanya Tewasa Bisikasiku, yang artinya takut kena bencana. Beliau adalah salah seorang keturunan dari Prabu Siliwangi. Menurut kokolot atau sesepuh kampung Urug, Prabu Siliwangi berkali-kali nyahyang atau menghilang dan muncul di kampung ini. Arti nama Urug dan sejarah berdirinya kampung Urug. Nama kampung Urug berdasarkan latar belakang sejarahnya memiliki beberapa versi. Perbedaan tersebut bukan terletak pada siapa dan dari mana leluhur mereka, akan tetapi terletak pada masalah tujuan atau motivasi yang menjadi penyebab berdirinya kampung Urug. Kata Urug dijadikan nama kampung karena menurut mereka berasal dari kata guru, yakni dengan mengubah cara membaca yang biasanya dari kiri, sekarang dibaca dari sebelah kanan. Kata guru berdasarkan etimologi rakyat atau kirata bahasa adalah akronim dari digugu, ditiru. Jadi seorang guru haruslah digugu dan ditiru. Artinya dipatuhi dan diteladani segala pengajaran dan petuahnya. Kampung Urug sendiri diperkirakan sudah berusia lebih dari 450 tahun. Keberadaan kampung ini ditandai dengan adanya mandala urug dengan masyarakatnya yang berpegang teguh pada tradisi dan keteladanan Sundar. Terdapat sebuah petilasan Menurut cerita kokolot kampung lainnya, kampung Urug sejaman dengan masa pemerintahan Prabu Nila Kendra, yang dikenal sebagai raja yang bijaksana dan mengabdi pada hal-hal gaib. Sisa-sisa kegaiban dari Prabu Nila Kendra masih ada sampai sekarang dan dijadikan sebagai petilasan. Petilasan inilah yang dijadikan tanpa tujuan untuk menyepi dan bermunajat pada sang pencipta. Petilasan mandala atau kebuyutan kampung Urug dimulai dari gedong ageng. Kata gedong di sini bukanlah sebuah bangunan yang megah, melainkan bangunan yang punya fungsi tertentu. Sistem Pemerintahan Layaknya sebuah kelompok masyarakat adat lainnya, kampung Urug punya seorang yang dituakan atau pemimpin. Pemimpin kampung Urug merupakan seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat lokal atas kebutuhan tertentu. Selanjutnya mereka disebut dengan Abah yang berarti Bapak atau Olot yang berarti Sepuh. Kampung Urug dibagi menjadi tiga wilayah, yakni Urug Tonggo atau Atas, Urug Dengah, dan Urug Lebak atau Bawah. Masing-masing wilayah dipimpin oleh satu olot yang punya tugas berbeda. Pertama, Olot Tonggo bertugas memimpin kegiatan yang berkaitan dengan adat dan ritual kampung Urug. Ritual dan upacara adat seperti ritual syukuran, menanam badi, dan kematian. Olot Tonggo juga bertugas sebagai jurubicara apabila ada tamu dari luar kampung Urug yang ingin meneliti kampung, sejarah, dan budayanya. Kedua, Olot Pengah yang mempunyai tugas memberi petunjuk, mengatur, dan mengarahkan masyarakat dalam kegiatan, seperti kegiatan adat dan ritual. Terakhir, Olot Lebak mempunyai tugas memimpin seluruh kegiatan adat, mengendalikan, dan mempertahankan adat kampung Urug. Olot Lebak adalah sesepuh kampung yang paling dituakan atau dinamakan dengan istilah pananggehan atau tempat bersandar. Selain olot, ada juga Pundu, Kunchen, dan Lebe. Ketiganya adalah perangkat rakyat yang membantu kerja para olot kampung Urug. Pundu adalah penyambung masyarakat dengan olot. Ia dipilih berdasarkan garis keturunan pendahulunya. Lalu, Kunchen adalah pemberi petunjuk dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan. Kunchen sering dimintai nasihat, pendapat, dan saran oleh olot tengah untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Sementara itu, Lebe setara dengan Ustadz, ia mengurusi urusan agama. Memiliki pola permukiman unik Pada dasarnya, pola permukiman di kampung Urug itu mengelompok dengan tiga gedong sebagai pusatnya, yakni gedong ageng, gedong luhur, dan gedong alit. Permukiman penduduk cukup bervariatif yang terdiri dari bangunan tradisional, semipermanen, dan bangunan permanen. Rumah adat kampung Urug memiliki karakter yang hampir sama dengan semua rumah adat Sunda yang berkolong dan terdiri dari tiga ruangan, yaitu ruangan depan, tengah, dan belakang. Sementara itu, gaya arsitekturnya mengadaptasi rumah tradisional Sunda. Bagian yang banyak digunakan untuk membuat rumah di kampung Urug terdiri dari tetapakan, yaitu fondasi yang menggunakan batu alam utuh agar kuat menopang bobot bangunan. Lalu bagian lebih tinggi dari tetapakan yang disebut dengan golodog, yaitu tepas yang terbuat dari kayu yang disusun berundak. Bagian dindingnya terbuat dari bilik anyaman bambu. Sementara bagian atap disebut dengan hatep, terbuat dari anyaman daun kirai. Memiliki banyak upacara adat Seperti kampung adat lainnya, kampung Urug juga memiliki beberapa tradisi upacara adat yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Beberapa upacara adat yang ada di kampung Urug, diantaranya adalah Serentahun. Serentahun adalah upacara pasca panen. Di kampung Urug, Serentahun diadakan setiap tanggal 10 Muharam. Upacara ini adalah syukuran yang berhubungan dengan fituah, nipid kudu amit ngala kudu menta. Arti dari fituah ini adalah, ketika memetik dan mengambil, harus meminta izin kepada yang punya. Bentuk syukur dalam Serentahun ditunjukkan kepada sang pencipta yang telah memberikan bibit pokok berupa benih pangan kepada masyarakat kampung Urug. Upacara adat lainnya yang mirip dengan Serentahun di kampung Urug adalah Ngabuli. Pada hakikatnya, Ngabuli adalah ritual tutup tahun yang diadakan di bulan Muharam. Bedanya, dalam ritual ini biasanya diadakan hiburan kesenian seperti jahipongan, wayang, degungan, dan kesenian lainnya. Ngabuli biasanya diadakan di gedong Sanghyang Tunggal. Ada pula upacara adat yang berhubungan dengan keagamaan, yang juga diadakan oleh seluruh umat muslim di Indonesia. Upacara ini dinamakan Ruahan dan Muludan. Ruahan diadakan di tanggal 12 Syaban, yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan keturunannya. Pada upacara Ruahan, masyarakat kampung Urug akan menyembeli ayam lalu dimasak. Ayam yang telah dimasak akan diserahkan ke rumah adat. Upacara Ruahan biasanya diadakan selepas zuhur. Sementara itu, Muludan adalah upacara yang diadakan setiap tanggal 12 Mulud. Upacara ini diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menjelang Mauludan diadakan, masyarakat akan membuat panganan khas kampung Urug dan olahan yang selanjutnya dibagikan kepada warga. Dan terakhir, Sedekah Bumi. Upacara tradisional ini diadakan beberapa bulan setelah bulan roh, puasa, dan sawal. Sedekah Bumi diadakan sebelum menanam padi. Dalam upacara ini, masyarakat akan berkumpul di halaman rumah adat dan makan bersama setelah olah tonggoh dan lebih membacakan doa agar semua warga diberi keberkahan dan proses menanaman padi menjadi mulus lahayu. Menjadi Destinasi Wisata Budaya Abaukat Raja Ayah dari Kampung Urug merupakan keturunan ke-11 dari Prabu Siliwangi. Hal ini menyebabkan Kampung Urug dianggap sebagai situs budaya yang penting di Kabupaten Bogor. Selain itu, pola hidup masyarakat dan tata ruang yang masih mempertahankan prinsip keteladanan dan tradisi Sunda menjadikan kampung ini sebagai tujuan penelitian disiplin ilmu tertentu. Hal-hal tersebut adalah sebagian alasan yang menjadikan Kampung Adat Urug sebagai ikon wisata budaya. Keklot kampung yang diwakili oleh tiga olot pun dengan tangan terbuka meluangkan waktunya bagi siapa saja yang ingin berdiskusi dan mempelajari budaya Kampung Adat Urug yang punya sejarah panjang. Mempelajari budaya dengan berkunjung ke Kampung Adat adalah salah satu media belajar yang menyenangkan. Terlebih lagi, Kampung Urug sudah termasuk terbuka pada orang luar dan mau membuka diri pada diskusi. Namun, Kampung Urug pernah menghadapi situasi sulit berkenaan dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Pasalnya, pada awal 2020 lalu, kampung tersebut lulur lantak di terjang longsor dan banjir bandang. Percatat, 28 rumah adat hilang dan 87 rumah lainnya rusak berat. Ratusan penghuninya pun terpaksa eksodus dan tinggal sementara waktu di pengungsian. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengharapkan relokasi pengungsian korban bencana alam banjir di Kampung Urug, Sukajaya bisa menjadi percontohan nasional. Dengan adanya bencana tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR bersama Pemkap Bogor membangun 181 unit hunian tetap, 24 unit hutap berupa rumah adat panggung, 3 unit rumah agung masjid, pasar kampung, klinik kesehatan, lapangan bola, dan puluhan unit leit atau tempat menyimpan beras. Sementara itu, Kepala Desa Urug, Sukarma menjelaskan alasan membangun hutap berupa rumah adat panggung di relokasi, tak lain karena warganya tidak ingin adat istiadat dari leluhurnya hilang begitu saja. Menurutnya, agar sesuai aturan adat istiadat, proses pembangunan hutap adat panggung, leit dan rumah agung, warga pun dilibatkan oleh penyedia jasa rekanan Kemen PUPR. Itulah beberapa fakta tentang Kampung Urug yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton.